Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita melanjutkan kembali pelajaran Ya Allah kita dan kita masih membahas kitab Lumatul Iktifad dan kita sekarang sudah sampai kebab tentang Ruk'i Allah melihat Allah Azza wa Jal Masuk saja kita buka kitabnya Qalil Musanifu berkata pengarah kitab ini Ibn Kudam al-Makrisi Alhamdulillah Dan orang-orang yang beriman melihat Tuhan mereka dengan pandangan mata mereka dan mereka akan menziarahi atau mengunjungi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah akan mengajak mereka berbicara Dan mereka berbicara kepada Allah Azza wa Jal Walau Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Wujuhu Yaumai Din Naldurrah Ila Rabbiha Naldurrah Wajah-wajah orang yang beriman ya ketika itu berseri-seri Ila Rabbiha Naldurrah kepada Tuhannya lah mereka melihat Tayyip Ini merupakan kalimat baru dan pembahasannya baru tentang Ru'iyatullah Tentang keimanan Ahlusun Al-Jama'ah bahwasannya orang Islam nanti di hari akhirat dapat melihat Allah secara langsung dapat melihat Allah secara langsung dan ini merupakan salah satu ni'mat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang Muslimin dimana kita bisa melihat Allah secara langsung Tayyip Wal-Mu'minuna Yarona Rabbahum ini jelas sekali adalah jumlah ismiah yang khabarnya dari jenis vil ya jumlah vil ya dan orang-orang yang beriman kenapa? dan orang-orang yang beriman itu Yarona Rabbahum melihat Tuhan mereka maka Al-Mu'minuna mu betadaun emarfu'un wa'ala maturafilwa hunia batatani utuh matiri anahu jam'u mudakarin salimun Yarona fi'ulun mudari'un ya marfu'un ya walamatu rafihi subutunun ya ini lihat ini al-afaluh khamsah makanya tanda rafaknya adalah subutunun kemudian wal-waw fa'ilhu jadi kalau fi'al seperti ini fa'ilnya gak usah cari dia adalah wawunya meskipun kalau ditanya wawunya kembali kepada siapa ini tentu kembali kepada al-muminun rabbahum rabbah ma'kulun bihi mansubun walamutu nasbi fathatun du'ahhiratun pi'akhri kemudian umnya mudafilai bi'abasarihim ni jamajrur dan himnya mudafilai wa'yazurunahu al-wawuh haf'atfin ya yazuruna ini sama dengan ya rona fi'lun mudari un marfun walamatu rafi subutun nuni wal-waw fa'ilu wal-haw domirun muttasilun namnin al-dommi fi'mahalli nasbin ma'kulun bihi nah ini kalau begini baru dicari mana fa'ilnya siapa yang berbicara kepada mereka yang berbicara adalah Allah subhanahu wa ta'ala maka wal-fairu domir mustatrun fi'i jawazan takadiruhu wa'yaudu al-Allah atau al-Rab ya dalam tekst kalimat ini kan tradaksinya adalah Rab kemudian hum ini seperti biasa yang sering kita jelaskan bahwa hum ini bisa di-Rab dengan dua cara boleh sekaligus hum domiru ya domirun muttasilun namnin al-sukur fi'mahalli nasbin ma'kulun bihi boleh juga wal-haw domirun muttasilun un-niladommi fi'mahalli nasbin ma'kulun bihi wal-mimu alamatul jadi terserah pilih mana ya memudahkan saja ini jelas sekali ini bisa dicek di kitab ya Rab dan Allah SWT berfirman sekali-kali tidak innahum sesungguhnya mereka itu an-Rab dari Tuhan mereka ya ketika itu pada hari itu nah mahjubun benar-benar dihalangi benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka falamma hajab ulaika fi'halis suhti ini tapon ya harusnya suhti karena di mudah kiri falamma hajab ulaika fi'halis suhti dalla ala annal mu'minina yarawna fi'hal ridha wa'illa lam yakun bayna ma'farkun maka tatkala ya orang-orang apa namanya orang-orang yang kafir ini terhalang ya karena adanya murka Allah kepada mereka dalla ala annal mu'minin ini menunjukkan bahwasannya ya orang-orang beriman ya raunahu yang bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala fi'hali ridha ya dalam keadaan ridha wa'illa lam yakun bayna ma'farkun dan jika tidak tentu tidak ada perbedaan diantara keduanya ya ini ayat ini ya ayat yang menunjukkan bahwasannya orang kafir itu dihalangi ya dari melihat Allah pada hari kiamat ini menunjukkan bahwasannya orang-orang yang beriman itu bisa melihat Allah secara langsung ya dalam keadaan ridha karena kalau tidak ada bedanya antara orang kafir dan orang muslim ini sama-sama tidak bisa melihat Allah tentu tidak dibedakan redaksinya ya ada ila rabbihan nazirah dan kalau orang kafir kala inahum ar-rabbihim yaumma idun amah jubun tayyub hajabah ini falamma hajabah ulaika fi'halis suhti ya hajabah ini jelas filun madin ya hajabah filun madin menilal fathih kemudian ulaika disini adalah failnya ya jadi yang terhijab itu kan adalah ulaika sebentar ya hajabah ini fi'hal mut'ati ya ya jadi failnya kembali kepada Allah jadi maka tatkala Allah menghijab mereka ya ini orang kafir pada keadaan murka jadi failnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala wal fail udhamir mustatirun fi jawazan takdir wa yaudu ala Allah kemudian ulaika ya ismu syawratin ma'min alal fathih fi mahali nasbin mafulun bi'i kemudian fi'hali suhti ya dan ini untuk ulaika ini kita tahu bahwasannya kalau isim syaroh ya ini yang menjadi isim syarohnya ulai aja ya kaknya adalah harpuk hitab ya jadi ulaika ya boleh kita harpnya pisahnya ulai ya ulai ismi syarotin ma'min al-kasri fi mahali nasbin mafulun bi'i wal-kafu hafu khitabin tayib boleh seperti itu fi'hali suhti fi'halini jamajrur as-sukhti mudaf ilai dalla ala anna mu'minina ya rawnahu fi'hali rada dalla menunjukkannya dalla ini adalah fi'il madi ya dalla fi'ilun madi kemudian fi'ilnya tentu kita harus melihat kontes kalimat ini ini kita sedang membicarakan bahwasannya ayat ini ya menunjukkan bahwasannya orang beriman itu bisa melihatnya dalam melihat Allah dalam keadaan mirwa maka yang menunjukkan disini adalah al-ayah kemudian ala anna al-mu'minina ya rawnahu ala nihrucar anna harputafqidil nasbin taksibul iswata al-khubarok al-mu'minina ismu anna mansubun walamut nasbil ya unia batan anil fathati lian hujam umudakarin salimun ya rawnahu filun mudari unmarfun walamatu rafi subutun nuni wal wawfailuhu wal haudun mirun mutasilun uniladami fi mahalli nasbin makhulun bihi wal jumlatu minalfili wal faili fi mahalli rafil khabar anna karena ini menjelaskan al-mini bahwasannya orang beriman kenapa ya rawnahu yang melihat Allah SWT maka ya rawnahu merupakan khabarnya anna fi hali rida fi hali jamajrur aridhani mudafini ya aridhani halim mudafun aridhani mudafun ilai majrurun walamati jarik kasratun muqadad alal alifi mana amindu wa liha at-taduru wa illa lam yakun bayinam ila disini bukan ila ada tulis isna bukan tapi ini in dan la jika tidak wa in la nah ini penulisannya boleh digabung menjadi illa jadi ini asalnya wa in la dan jika tidak jika tidak wa in la lam yakun bayinam mafarkun dan jika tidak tentu tidak ada perbedaan diantara keduanya wahamudafun wahumma domirun domirun mutasirun menyesukun pih mahali jarik mudafun ilai wadhorfi yatu pih mahali nasbin ya wadhorfi yatu pih mahali nasbin khabaruyakun farukun ismu yakun marfu walamatu rafidham matun dohi ratun fi akhiri yang ini asalnya lam yakun farkun bayinam ya jadi ini isimnya yakun ini khabarnya bayinam kemudian wakualan nabi sallallahu alaihissalam dan bersabda rasulullah sallallahu 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 innakum satarona rabbakum kamatarona hadal qomar latudamuna fi rukyatihi hadithun sahihun muttafakun alaih rasulullah sallallahu 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 bersabda innakum satarona rabbakum sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian Rabb kalian kamatarona hadal qomar sebagaimana kalian melihat bulan ini kalian tidak berdesakan dalam melihat Allah sallallahu hadithun sahihun muttafakun hadith sahih yang disepakati antara Bukhari dan Muslim taib taib waqala nabiya Allah harbatin qala nifil madi ya an nabi fa'ilnya sallallahu 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 dia sering kita bahas innakum satarona rabbakum sesungguhnya kalian kenapa akan melihat Tuhan kalian maka inna disini dia jelas isimnya adalah inna kum domirnya khobarnya adalah jumlah fileh dari satarona rabbakum inna harfutauki dinwanas bin tansibul ismu ta'il khobarok wakum domirun mutasidun mabdinal sukuni fi mahalli nas bin ismu inna satarona ya anilufasa ini disebutnya ketika minyara kurup apa ada pun tarona tapi yang jelas dia artinya ada akan ya scene ini ketika dirob disebutnya seperti apa Allah nanti dicek lagi ya tarona filun mudari un marfun walam tarafi domatun afan walam tarafi sebut nuni wal waw failuhu ya rabbakum robba mafurun bihi mansubun walam adnas bi fathatun do hir tum bi akhri kemudian kum nya dalam modaf ilai wal jumlatu minal fili wal failuhu bihi fi mahalli rafin ya khubar inna ya kama tarona hadal komaro sebagaimana kalian melihat bulan ini ya al-kaf wa harfu jarin wa ma'is un musulun menasukun fi mahalli jarin manjur un bil kafi tarona ini mengulangi tadi ini fiil dan fail ya failnya waw hadal komaro ya ha harfu tambiin wadar kalian tidak berdesakan ya dalam melihatnya lana fiatun tudamuna filun mudari un marfun waram tulaf subutun nuni wal al-fairuhu fi rukyatihi ini fi rukyatijam adhiro dan ini dalam mudah ini hadisun suhihun mutafakun alai ini yang bisa kita takdirkan hada hadisun suhihun mutafakun alai jadi hadisun khabar dari waktadah yang dibuang ya hadisun khabarun ni waktadah in suhihun ini na'tun li hadisun marfun walam tarafi dam mutafakun sama na'tun li hadisun marfun walam tarafi dam mat alai hijan maj taib wahada tashbihun lirukyati lalil marai fa in Allah ta'ala la syabih lahu lana dhir dan ini adalah bentuk penyerupaan dari cara melihatnya bukan penyerupaan yang dilihat maksudnya kan dalam ayat ini dikatakan bahwasanya kita akan melihat Allah seperti melihat bulan ini bukannya ingin menyamakan Allah dengan bulan sesungguhnya Allah tidak memiliki tidak ada yang menyerupainya tidak ada yang bisa menandinginya sebanding dengannya jadi maksud hadis ini bukannya untuk menyamakan menyerupakan sifat Allah dengan sifat bulan tapi ingin memberikan penyerupaan dari sisi cara melihatnya yakni dari sisi bahwa kita akan melihat bulan secara jelas dari sisi itunya yang dibandingkan bukan membandingkan bulan dengan Allah karena Allah s.w.t tidak baik baik kenapa tidak ada yang serupa baginya maka inna disini isim sudah jelas dan khubarnya adalah ini ya kemudian ta'ala sering kita bahas ini fiil madi fa'ilnya adalah Allah s.w.t la shabihalahu ya la nafiatunil jinsi ta'amalu amalainna ya ini la ini yang seperti kita pelajari di nahu kemarin adalah nafiatunil jinsi menampikan jenis dan ia beramal seperti amalnya inna ya la nafiatunil jinsi ta'amalu amalainna tansi wariswa utapal khabar shabihal ismula ya shabihal ismula nah ini kelebihannya ini keunikan dari la ya kalau inna itu kan ism yang dinasofkan ya dia mansup ya tapi kalau la yang beramal seperti amalnya inna ismnya itu mabni atas fatah ya shabihal ya ismula mabni lalafiatunil jinsi mahalinas bin ya kemudian lahu ini jarmajur kemudian setelah kita ya jarmajurnya aljaru wa majrur mutalliqani wimahdufin takdiru kainun fi mahalli raf'in khabarula wal jumlatu minla wasmiha wa khabariha fi mahalli raf'in khabaru inna ya seperti itu yang ingin karena yang menjelaskan Allah adalah ini maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala kenapa la shabihal tidak ada yang serupa dengannya wala nadhira aluh harapun la nafiatu nadhira ma'tufuna la shabihal wabni la fathih bih mahalli nasbin tayyib tapi kita lanjutkan pembahasannya ya pembahasan tanggulnya sudah selesai sekarang kita bahas tentang qodok dan qodar ya qodok dan qodar Allah subhanahu wa ta'ala wa min sifat wa min sifat allahi ta'ala anna hul fa'alu lima yuridu la yakunu shayun illa bi iradatihi wala yakhruju shayun an masyiatihi wala yisa fil alam shayun yakhruju an takdirihi wala yastur illa an tadbirihi wala mahida anil qadar il makduri wala ytajawaz ma khutta fi allahil mashturi arada mal alamu fa'iluhu wala wa asumahum lama khalafuhu wala wa shayun yuti'uhu jami'an lato'uhu khalaqa khalaqal khalaqa wa af'alahum wa qoddara arzaqahum wa ajalahum yahdi man yashaw bi rahmatihi wa yadirlu man yashaw bi hikmatihi qawar Allah ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun baik wa min sifatillahi ta'ala dan diantara sifat Allah subhanahu wa ta'ala anna hurfa'alu lima yuridnya maha berbuat ya sekendak hati ya ini adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya Allah bebas melakukan apa saja yang ia kehendaki kita arah sampai sini dulu ya ya sepelan-pelan kemudian Allah kemudian kembali kepada Allah anna hur ya anna harfu tawqidin wa nasbin tansibul ismu wa tafal khabara wal ha'udhomir muttasilun ma'amin aladhomir fi mahalin nasbin ismu anna alfa'alu khabaru anna marfu'un wa alamat rahfi idhammatun dohirotun fi akhiri lima yuridu ya ini lima jar majrur yuridu filun mudari marfu'un wa alamat rahfi idhammatun dohirotun fi akhiri failnya tentu kembali kepada Allah karena yang berkehendak disini adalah Allah subhanahu wa ta'ala wal fail damir mustatirun fi hijawazan taqadiruhu huwa ia'udhu alallahi la yakunu syai'un illa bi'iradatih tidak tidak ada sesuatu kecuali dengan kehendaknya tidak terjadi sesuatu kecuali dengan iradatih keinginannya la nafiatun yakunu firun mudari unnakis tarfaur ismu dan sibul khabara marfu'un walamaturafi dammatun dohirotun fi akhiri syai'un ya ismu yakunu marfu'un walamaturafi dammatun dohirotun fi akhiri illa datuk istisna iya bi'iradatihi bi'iradatihi ini jarmajrur dan hijyam dan jarmajrur dari bi'iradatihi menjadi khabarnya yakunu karena ini belum selesai kalimatnya tidaklah sesuatu terjadi kecuali dengan kehendaknya maka kehendaknya ini merupakan khabarnya yakun ya aljarur madilur mutallin khawani bi'iradatihi takudiruhu kainun fi mahalli nasbin khabaruyakunu baik walayakhrujuh syai'un an masyiatihi dan tidak keluar sesuatu ya dari kehendaknya jadi tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini kecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala walayakhrujuh alwharfatfin lana fiatun yakhrujuh ni fil mudari jelas syai'un failnya failun ma'khun walamuturafid ammatun dohiratun fi akhirihi an masyiatihi ini jermajur dan hi'nya dalam mudah piring walayza fil alami syai'un yakhrujuh antakdirihi dan tidak ada sesuatu pun di alam ini ya di alam semesta ini yang keluar dari takdirnya artinya semua yang terjadi ya berotasinya bulan kemudian matahari dan galaksi planet dan semua yang terjadi di alam ini tidak keluar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini khabarnya la'isa karena kalimat kalimat normalnya la'isa syai'u fil alami tidak ada sesuatu pun di alam maka di alam ini adalah khabarnya la'isa syai'un ya ismu la'isa mu'akhurun malfu'un walamuturafihi dommatun dohiratun fi akhirihi yakhrujuh antakdirihi yakhrujuh an iwela fil mudari mana failnya apa yang keluar disini yang keluar sesuatu maka failnya kembali kepada sesuatu antakdirihi jal majur dan hinya dalam udhuf ini walayasduruk illa antadbir dan tidaklah bersandar kecuali dari pengaturannya ini mesti sama ya wabanyulabatof lanyana fiatun nyesturuh fil mudari failnya kembali kepada syai'un illa adatul isisna antadbirihi jamajur dan mudafiri walamahidhan yalqadali makduri ya tidak ada yang luput ya dari kadar yang ditakdirkan jadi semuanya pasti sesuai dengan kadar yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita bertemu lagi dengan lanafiah lanafiatul jinsi ya alhamdulillah lanafiatul jinsi tamaru'amala inna tasibul ismu takal khabar mahida ismula memirafadhib mahalinas bin anilqadari ini jarmah jurur dan jarmah jururnya menjadi khabarnya ya dan tidak ada yang melewati dan tidak dan tidak ada yang lewat dari apa yang telah dituliskan di Allah al-Mahfud jadi semua yang terjadi di dunia ini itu sesuai dengan apa yang telah digariskan Allah subhanahu wa ta'ala apa yang telah Allah tuliskan dalam Allah al-Mahfud ya di Allah al-Mahfud ya fa'ilun jadi fa'ilnya dan tidak lewat apa yang tidak lewat ma' apa khutto yang dituliskan berarti khutto ini ini fi'il fi'il majuhul ya khutto dituliskan khutto fi'ilun madin mamni majuhuli mamni lupati kemudian mana naibul fa'ilnya kembali kepada ma' wunaibul fa'ili domirun mustatrun fihi jawazan takdir wajud walamad fi'il lawihil masturi ini jama' jurur dan al-masturi ini na'tun in lawihil majururun walamad tujari kasratun dohiratun fi'il arada mal'alam fa'iluhu Allah Allah yang berkandak mal'alam mu'fa'iluhu bukan alam yang mengerjakannya jadi semuanya itu atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala arada fi'ilun madin mamni al-fatih wal'failu domiru mustatrun fi'i jawazan takdir wajud al-Allah mal'alam fa'iluhu yama'na fi'atun al-alamu mu'ftada ya al-alamu mu'ftadaun marfun walamad fi'idum matun dohiratun fi'akhir fa'iluhu ini khabarnya asalnya fa'iluna ya kemudian karena ada hunun dibuang ya fa'iluhu khabarun mu'ftadaim marfun walam tarafil waw ni'abatan an'idham mati li'anna hujam mudakarin salimun fa'iluna mudaf walhaw damir mudasun mudaf nilai niladham mipim halijarin walau asamahum lama khalafuhu dan kalau Allah sekiranya Allah menjaga mereka ini menjaga menjaga manusia dari menyimpang dari bermasjid Allah subhanahu wa ta'ala lama khalafuhu mereka benar-benar tidak akan menyelisi Allah subhanahu wa ta'ala ini bentuk keksesan Allah dari keksesan subhanahu wa ta'ala artinya kalaupun Allah menginginkan semua makhluk itu tidak ada satupun yang menentangnya maka tidak ada satupun yang dapat menentangnya artinya semuanya dalam keadaan tak kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi walau ya asamahum asamahum kemudian fa'ilnya tentu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena yang menjaga disini adalah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian umumnya dalam makhluk ulbi lama khalafuhu alamu harfut tauqid jadi di sini adalah huruf tauqid benar-benar tidak akan menyelisihnya kemudian makhluk nafiatun khalafuhu ni fil madhi toh betul ni fil madhi walafu fil 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 madhi memnun memnun ala sukun ya karena wawunya ini adalah sukun afan bukan seperti cara ngelapnya tetap aja yang kita sebut adalah fa'nya karena wawunya justru nanti adalah fa'nya khalafuhu filun madhin unnaladhammi walwawu fa'iduhu walhawu dombirun mutassil unnaladhammi pi bahalli nasbin makhulun bi'i walau sya'a an yuti'uhu jami'an la ta'uhu kalau sekiranya Allah menginginkan semua makhluk ya ta'at kepadanya la ta'uhu mereka benar-benar akan menterti Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala mengendaki semua makhluk di muka bumi ini ta'at kepada Allah maka pasti mereka akan ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala walau sya'an yuti'u jamin walau sya'ani filun madhin an ya harfu masdarhin unnasbin sebentar ya sya'ani filun madhin kembali kepada Allah ya fa'ilnya kalau Allah mengendaki maka fa'ilnya adalah Allah jadi walau fa'iluhu jawa'zan taktilu ya do'an Allah an yuti'u jamin la ta'uhu an harfu masdarhin unnasbin ya yuti'u hu ya yuti'u hu yuti'u filun madhin mansubun bi'an walamatu nasbihi hatfun nuni jadi asalnya yuti'u nahu kemudian karena ada an dibuang lanunnya walau fa'iluhu kemudian hu'unya adalah jami'an ini tawqid ya tawqid ini jami' kita tahu merupakan lafaz tawqid ya selain annafsu wal'ainu ya kuludan ajma' atau jami' jami'an tawqidun mansubun walamut nasbihi fathatun do'ihirotun fi'akhrihi la'ata'uhu ya'allamu harfu tawqid ya ata'uhu filun madhin maniladhammi walau fa'iluhu walhaudumiru mutasirun lunadhammi fi'mahali nasbin khalaqal 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 waf'alahum jadi Allah menciptakan makhluk dan juga perbuatan mereka jadi selain Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita Allah juga yang menciptakan perbuatan-perbuatan kita jadi semua yang terjadi semua yang kita lakukan semuanya tidak lepas dari kendak Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal filun madhin maniladhammi fa'ilnya kembali kepada Allah al-khalqal makbulun bi'imansubun walamut nasbihi fathatun do'ihirotun fi'akhrihi waf'alahum ini jelas maktuf ya ke khalqal al-wawahafu'atfin af'ala maktufun alal khalqal mansubun walamut nasbihi fathatun do'ihirotun fi'akhrihi kemudian humnya mudhaf ilaih waqaddara arzaqahum wa ajalahum dan Allah menetapkan rizki mereka dan ajal mereka maka jelas qaddara ini fi'il madhi kemudian fa'ilnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala arzaqahum arzaqahum makhul bih humnya mudhaf ilaih wa ajalahum buahnya huruf atah ajalahnya ini maktuf ke arzaqah ya mansub kemudian humnya mudhaf ilaih yahdi mayyasyaw bi rahmatihi Allah menunjuk yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang ia kendaki dengan rahmatnya yahdi filun mudha'ri un marfu'un walamutu rafidun matun mukaddarutun aliyai mana amindu riya asikolu wal fair damir mustatirun fihi jawazan takdir wa yaudu alallah mania jini mafulbiyah manisun mansur minyerasukum pi mahal nasmin mafulun bihi yasha'u filun mudha'ri un marfu'un walamutu rafidun matun dohi wa tumpi akhrihi fa'ilnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya siapa sejian Allah kandaki wal fair damir mustatirun fihi jawazan takdir yaudu alallah mirahmatihini jarmajur dan hinyamudha fi wa yadillu man yasha'u bi hikmatihini mengulang sebetulnya samanya dan menyesatkan siapa saja dengan hikmahnya yadillu fi il mudha'ri fa'ilnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala mania makbulbih yasha'u fi il mudha'ri fa'ilnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala bi hikmatihi jarmajur dan hinyamudha dalam modafiri qalallahu ta'ala ini sudah sering kita ulangnya qalafirmadi allahu labdullila fa'ilnya ta'ala firmadi kemudian fa'ilnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman la yus'alu amma ya fa'alu wahum yus'alu Allah tidak ditanya tentang apa yang ia kerjakan dan mereka yang akan ditanya jadi Allah subhanahu wa ta'ala ya maha berkandak yang kita tidak layak untuk menanyakan maksud dibalik kehendaknya karena Allah ya berbuat sesuai dengan kehendaknya fa'alu lima yurid ada pun manusia hum yus'alun mereka akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang apa yang kita perbuat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan takdirnya dan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan Allah menciptakannya segala sesuatu kemudian menentukan takdirnya tidak ada musibah apapun di bumi dan tidak pula di diri kalian ila fi kitabin kecuali ya melainkan telah tercatat ya fi kitabin telah tercatat di kitab min kobli anna buru'aha sebelum kami menciptakannya ya jadi semua yang terjadi pada manusia harus kita yakini itu semuanya telah ditulis di lauf mahfud ya tayib wakuala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman barang siapa yang Allah mengendaki akan memberikan kepadanya petunjuk miscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam dan barang siapa yang dikendaki Allah kesesatannya miscaya Allah akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit wakuala nabiyu s.a.w dan nabi s.a.w bersedat aman tu bilqa dari khairihi wa syarihi wa khaluhi wa murhi aku beriman ya dengan takdir Allah yang baik ataupun yang buruk yang manis ataupun yang pahit tayib ini kita yorop ya wakuala nabiyu wakualanya firma di jelas nabiyunya fail s.a.w ini sering kita ulang aman tu ya ini kita yorop ya aman tu aman afilun madin memilasukun wata'udumirun mutasirun minadom ipimha liraf infailuhu bilqadari jar majurur khairihi badal minal qadari khairi badalun minal qadari majururun waramatujari kasratun dohir tempih khirihi hinyam mudafili wa syarihi alawah harbatun syarihi ini matufun ala khairi najururun waramatujari kasratun dohiratun pihaklihi kemudian hinyam mudafili semuanya matuf kita ulang-ulang aja murahi matuf kekhairihi murahi matuf kekhairihi kalau murahi matufnya kehuruhihi kemudian dan diantara doa doa nabi yang ia ajarkan kepada hassan bin alih untuk dibaca doanya di dalam kunut witir wakini syaroma qadaid ya wamin duain nabi ya minnya ini jamajur ya al-nabi mudafili s.a.w. s.a.w. disering kita bahas al-ladi ini naat ya naat ke doa al-ladi naatun eismun masulun ya minyur sukum di mahalli jari naatun liduain nabi al-lamahu al-lamak filun madin manu al-fatih wal-fairu damil mustatirun fihi jawazan takdiru yaudu al-nabi ya wal-haw damirun mutassirun al-adhumi fi mahali nasbin mafulun bihi al-hasana mafulun sanin jadi ini maful yang pertama kan nabi mengajarkannya kepada hasan berarti ini maful yang kedua al-hasana mafulun sanin mansubun wal-lamat nasbi fathatun do'ahir ratun fi akhrihi kemudian ibna ini adalah badal selalu kalau ada nama seperti ini ibnya adalah badal misalkan umar ibn al-khattabi maka ibn al-khattab ini ibnnya adalah badalnya ibn al-khattab minal hasan amansubun wal-lamat nasbi fathatun do'ahirratun fi akhrihi aliyin mudhafi ilahi yada'u bihi fi kunu terwitri yada'u fi run mudari maful wal-lamat robbihi dammatun muqaddartun al-lawi mana min duriha as-sikolu wal-fair damir mustatrun fi jawazan takhtiru yaudu ala al-hasan ya bihi jamajur fi kunu tijal majur juga al-witri mudhafi lih wakini syarroma qadaid ya wakini ini filamer yang disamun dengan maful bihnya ini ini adalah domil mutakalim nunya dan nun wikwaya wakini ini asalnya ki ya ki filo amrin kemudian wanunu lilukoyati wal-yaw domilun mutakalim mutasirun mamnyal sukun fi mahali nasbin mafulun bihi syarro ini juga sama maful yang kedua syarro mafulun salin mansubun walau nasbi pathatun dua tempi akhiri kemudian maknya ini syarro mak ya terjelekan apa yang kau putuskan berarti maknya adalah mudha syarro mudha fun wama ismin masyur minal sukun bih muhal jari mudha fun ilai qadayta ini adalah fiil madin namir anta qadayta qadok fiil madin manal sukun niwata damir mutasir minal patahi bih mahal raf in fail tayyum dan kita tidak boleh menjadikan kedetapan Allah dan keputusannya sebagai hujjah bagi kita untuk meninggalkan perintahnya dan menjauhi larangannya jadi kita tidak boleh dengan alasan semuanya ada takdir yaudah kita mencuri saja mencurinya kita ini tidak lepas dari takdir Allah kemudian dengan alasan kita misalkan toh kalau kita ditakdirkan ke surga Allah akan memudahkan kita untuk ke surga jadi sekarang kita lakukan apa yang kita lakukan karena pada akhirnya kita mengikuti apa yang dilah ma'fod jadi tidak boleh seperti itu jadi sekalipun kita meyakini bahwasanya Allah telah menetapkan takdir dan ketetapan untuk semua makhluknya tapi kita tidak boleh tawakul itu bukan tawakal kalau tawakal setelah berusaha tapi kalau tawakul itu benar-benar tidak ada usahanya justru kalau kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita bagaimana takdir kita maka kita harus berupaya yang terbaik dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik selamat menikmati kemudian kemudian hu'nya dalam mudhaf ilai hujjatan ma'fod yang kedua kita sudah menjadikan kodoh Allah sebagai hujjah maka hujjah dalam ma'fod yang kedua ma'fod kemudian ini adalah mudhaf ilai bahkan wajib ya bagi kita untuk beriman dan untuk mengetahui bahasanya Allah memiliki hujjah atas kita bi'in zalil kutubi dengan menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus rasul-rasulnya kalau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman agar tidak ada alasan bagi manusia membatalkan setiap rasul-rasul itu jadi ini adalah bantahan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang yang mengatakan semuanya adalah takdir oleh karena itu kita berbuat sesuka hati kita saja justru Allah menegaskan bahasanya dengan diturunkan kitab kepada manusia dan dengan ditusnya rasul kepada manusia ini merupakan hujjah yang akan Allah tegakkan atas manusia jadi tidak ada alasan lagi semuanya itu terjadi karena takdir ya baik jadi yang menjadi fainnya adalah masdariah dari ini karena apa yang wajib wajib beriman jadi an-nu'mina ini masdariahnya menjadi fain seakan-akan kita mengatakan balyajibul imanu seperti itu jadi makna dari masdariah adalah kita merubah fiil menjadi masdarnya jadi ini asalnya balyajibul imanu bahkan wajib beriman ini fungsi dari an-masdariah Al-Qutubinya mudhafi ilahi Wabissati al-Rusuli Wabissati matuf ke inzali majururun Wabissati matuf Inzali majururun Wabissati matuf Wabissati al-Rusuli Udah sering kita bahas Di Allah yakuna linnasi Allah hujatun ba'da al-Rusuli Kita lanjutkan ya Sampai teman habis Wa na'lama anna Allah subhanahu Ma amara wa naha illa Mustati'a lil fi'li wa tarqi Wa anna ulam yujbir ahadan ala ma'asyatin Walat tirrahu illa Walat tirrahu illa tarqi ta'atin Walallahu ta'ala la yikalifullahu nafsan illa usaha Ini harusnya wa na'lamu ya Karena udah cukup jauh dari pembahasan yang tadi Harusnya wa na'lamu ya Wa na'lamu anna Allah subhanahu Ma amara wa naha illa Mustati'a lil fi'li wa tarqi Dan kita mengatakan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah memerintahkan sesuatu Dan melarang dari sesuatu Ila'l mustati'a lil fi'li wa tarqi Kecuali memang dapat dilakukan Atau bisa ditinggalkan Jadi kalau itu beruntung ke perintah Apa yang diperintah Allah Pasti mudah untuk dilaksanakan Dan apa yang dilarang Allah Pasti mudah untuk ditinggalkan Wa na'lamu alwahu hafafin Na'lamu fi'l mudari un marfun Wa alamu tu'rafi domatun Do'hiru biakhrihi Kemudian failnya adalah Dan biar mustati'a ujub nahnu ya Anna Allah subhanahu ma'amara Anna harba tawqidin wa nasbin Wallaha Ismu anna mansubun wa alamu tu'nasbihi Fathatun du'atun biakhrihi Subhanahu Sudah sini kita ulang Subhanahu ma'ful mutlak Kemudian hunya dalam mudah filih Ma'amaru wa naha illal mustati'a ujub nahnu fi'l ini Nanti jumlah firia dari Ma'amaru wa naha illal mustati'a ujub nahnu fi'l watarki Menjadi khabarnya anna Ma'nafiatun amara fi'lun madin Mani'l al-fathhi Wal fa'iru domirun mustat'urun fi'i jawazan taqdiru yaudu'al Allah Wa naha sama arwah al-fathin Naha fi'lun madin Mani'l al-fathhin Muka'din al-arifi Wal fa'iru domirun mustat'urun fi'i jawazan taqdiru yaudu'al Allah Wal jumlah tu minal fili wal fa'iru fi'l ma'ali Raf'in khubaru anna Illa al-mustati'a lil-fi'li illa adatul isisna'i al-mustati'a Mustasna mansubun Walamadunas bi'fathatun do'hiratun fi'akhlihi Lil-fi'li nijal majlur wa tarqi ma'tufka lil-fi'li ya Wa annahu lam yujbir ahadan ala maksiat Dan dia tidak memaksa siapapun untuk bermuat maksiat Wa annahu al-wahu harfatbin anna harfu tawqidil nasbin Tansibul ismatab al-khabara wal ha'udhu domirun mutas'ilun miniladhammi fi'lmhali nasbin Lam yujbir lam harfu naffin wa jazmin wa qalbin Yujbir fi'lun mudharibun majlizumun bilam Walamadu jazmi as-sukunu Wal fa'iru domiru mustat'urun fi'i jawazan taqdiru yaudu'al Allah Ahadan maful bi'hi Ahadan mafulun bi'hi mansubun Walamadu nasbi fathatun do'hi rotun fi'aqrihi Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi'mhali raf'in khobaru anna Ini selalu seperti itu ya Ya kalau ada anak Kalau udah ketemu isimnya cari khobarnya mana Dan khobar tentu yang menjelaskan tentang hu'nya ini Tentang si isimnya Dan tidak pula memaksanya untuk meninggalkan ketaatan Walahu raf'afin la'na fi'atun it-torro fi'ilun madin Mabniun alal fath'i wal fa'iru domiru mustat'urun fi'i jawazan taqdiru yaudu'ala Alallah Ya karena imam maksasin alallah Ya tidak memaksa dalallah Walhau domiru mutasirun menadami fi'mhali nasbi'n mafulun bi'hi Ini perhatikan ya It-torro ini kan fi'il madi ya Hamzahnya adalah hamzah wassal Makanya kalau digabung bacanya Bukan wala it-torrohu tapi wala torrohu Hamzahnya dibuang ya Ila tarqi ta'atin Ila tarqi jamajrur Ta'atin mudaf ilaih Kalau Allah Ta'ala ini Firmadi fa'il dan Ta'ala firmadi fa'il Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala La'i kaliful nafsan ila usahat Allah tidak akan membani Jiwa mengakhinkan sebatas kesanggupannya Waqa'ala ta'ala fattaqullah masyata'atum Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Maka bertakwala kepada Allah Semampu kalian Waqa'ala ta'ala al-yawmatu jizakullu nafsim Bima kasabat la'dulmal yaum Pada hari ini Setiap dia dibalas atas perbuatannya Dan tidak ada kezoliman pada hari ini Fadalla ala anna lil'abdi fi'lan wa kasban Yujizah ala husnihi bisawabi Wa ala sayyihi bil'iqabi Maka ini menunjukkan ala anna lil'abdi fi'lan wa kasban Bahasanya hamba itu memiliki perbuatan dan usaha Yujizah ala husni bisawabi Perbuatan baiknya akan dibalas dengan pahala Wa ala sayyihi bil'iqabi Dan perbuatan buruknya akan dibalas dengan Yaqab Siksa Meskipun semuanya itu terjadi Dengan ketetapan Allah Dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Fadalla Ini Ya dalanya fi'lmadi ya Faya'nya kembali kepada hada ya Jadi Maka ini menunjukkan ya Jadi Fadalla hada Ala anna lil'abdi Jadi faya'nya adalah Hada ya Ala huruf jar anna Khadbatauqidil nasbi'in Tansibur isma Wata'l pala khobarol lil'abdi Nijar majur Dan jar majur yang menjadi Khobarnya anna Ya Fi'lan ismu anna Mansubun Tadi khobar anna Mukaddam ini Ismu anna mu'akhurun marfu'un Wa alamaturafidham matun Duhatun piyakhrihi Wa kasban maktub ke fi'lan Yujizah ala khusnihi bisawabi Yujizah dibalas ya Ini majhul bentuknya Yujizah filun mudariun ma'minin majhuli Marfu'un walamuturafidham matun Mukaddat al-alifi Manamiduri atazuru Wa naibul fa'ili Naibul fa'ilnya Tentu kembali kepada Hamba ya Abad ya Dibalas Siapa yang dibalas? Hamba Maka hamba ini adalah Naibul fa'ilnya Wa naibul fa'ili Damiru musatirun fihi jawazan Takdiru Yaudu ala Al-abdi Ala khusni Jarbajur Hinyamudafile Bisawabi Jarmajur Wa alasayyi Ya ini Samaya Jarmajur Hinyamudafile Bilikwa Bijarmajur Bahwa Wa ki'un Arwah harbapin Huwadomiru Raf'in Munfasilun Al-abni Al-abadhi Fimahali Raf'in Mubtada'un Wa ki'un Khobarul Mubtada'i Marfu'un Walamuturafidham Matun Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga kita cukupkan sampai disini Ada pun pembahasan tentang Hakikat iman InsyaAllah kita akan bahas pada Pertemuan selanjutnya Dan ini Alhamdulillah Sebentar lagi selesai ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh